Pendekar Latah Jelit 48. Bukan saja kau harus antar kita keluar dari Ong Hau kau malah harus menyerahkan obat penawarnya juga, ujar Siao Geo Kian Kun Sinis. Lebih sulit lagi, kau bunuh aku pun tidak sediwa nyenti yang cikukuh kepala. Baiklah, biar ku beritahu seluruh jago kau Sengi Melikun sekarang berada di dalam Ong Hau, umpama kata kalian satu kuat melawan seratus jelas takkan bisa lolos. Boleh silakan kau bunuh aku saja. Mendelik Matahang Lai Moli, desisnya mengancam, apa benar kau tidak tunduk? Tetap tidak mau sahut wanyanti yang ciketus. Baik, biar aku pun bicara belakang, kami pun tidak akan membunuhmu. Kera bagaimana kau layani orang demikian pula kami akan layani kau. Kupunahkan dulu ilmu silatmu, baru pelan menyiksamu. Benar, urusan sudah telanjur, maaf bila kami tidak pakai kera aturan Kang Ong terhadap Hang Siok Kut Timbrung Siao Geo Kian Kun, dua orang turun tangan bersama, wanyanti yang cik terjepit dari depan dan belakang. Dalam beberapa jurus saja, Hang Lai Moli sudah gunakan Jiong Jielu Hoat menutup hiat tonnya dengan gagang kebutnya. Kata Hang Lai Moli dingin, 13 gambar lukisan hiat tu tong jin sudah kau pelajari seluruhnya, tentunya kau sudah tahu betapa lihainya Kang Sin Chi Hoat. Sekarang aku belum memunahkan ilmu silatmu tapi cukup asal aku gunakan Kang Sin Chi Hoat berturut menutup tiong hu, tian shok dan gi kahi tiga hiat tu besar, ilmu silat yang kau miliki akan ludes. Siao Geo Kian Kun menambahkan harus ditambah rontenya lagi, selanjutnya kugunakan hun kin joh kut hoat, memelintir putus sen di tulangmu sehingga seluruh badanmu lumpuh setengah mati setengah hidup. Tanda petik. Lalu digusur keluar ditontonkan kepada orang banyak hi, hi, paling kita harus adu jiwa, namun kau Hang Siok Tai Jin tokoh silat kosin nomor satu di seluruh negeri kim ini akan tersapu bersih pamarmu. Bagaimana rasanya bagi dirimu, tentunya lebih memalukan dan lebih sulit daripada mati. Sebagai ahli silat sudah tentuanya Tiang Chi cukup tahu apa yang mereka katakan bukan gertakan belaka, betapapun tabah, berani dan tenang hatinya, tak urung pucat pias juga mukanya, suaranya tergagap. Kalian begitu culas. Care ini pun kami pelajari darika sudah jangan cerewet serahkan dulu obat pemunahnya sentak Hang Lei Moli. Cemberut mukawanya Tiang Chi, katanya. Hoa Kang San pemberian cuti lo ini tiada obat penawarnya kalian tahu cuti lo juga sudah terpanah mati oleh baginda raja yang terdahulu. Bu Lim Tian Kiao menyeletuk. Tak usah kalian membuang tenaga menolongku apa yang dia katakan memang benar Hoa Kang San memang tiada obat penawarnya, aku pasrah nasib saja, lekaslah kalian pergi. Setelah mengalami pukulan batin seberat ini Bu Lim Tian Kiao benar sudah patah semangat dan putus asa. Hang Lei Moli tertawa, katanya. Kita sudah berada di sini, mana boleh berpeluk tangan? Kalian tak perlu turut campur, aku sendiri yang akan menyelesaikan persoalan ini. Lalu dia berpaling kepada Wanyan Tiang Chi katanya, Baiklah, obat penawarnya tidak ada, kalau begitu tolong. Kau mengantar kami keluar, aku punya caraku sendiri supaya kau pun tidak mendapat malu. Wanyan Tiang Chi diam saja, namun sorot matanya tertuju ke arah Tem Tuh Long. Oh, benarong ia adalah majikan di sini, sudah tentu kita tidak akan melupakannya, ujar Xiao Go Tian Kun. Tem Go An Sui bukankah kau pernah sekongkol dengan Hang Siok hendak mengundang kami datang? Baiklah sekarang kami mau pergi, terpaksa bikin susah kau mengantar kami berdua tamu yang tidak diundang ini. Tem Tuh Long hanya tertutup jalan darah pelemasnya, masih bisa bicara, namun dah melengos, tak mau meladani perkataan Xu Go Tian Kun. Oh, apa Tem Gu An Sui tidak mau diajak kompromi? Baiklah, kita pun tidak akan perdulikan dirimu, biar kau merasakan tindakanku. Betapa piluh hati Bu Lim Tian Kiao katanya. Ham Heng, ya Uti, aku tak beruntung dilahirkan dalam keluarga kerajaan, apa yang kualami hari ini memang sudah merupakan hukuman yang setimpal yang patut ku terima pula dengan rendah hati. Ku harap kalian pun jangan mempersulit pamanku. Sebagai jenderal besar yang memegang kekuasaan kemiliteran biasanya hanya orang lain yang minta awak pun kepadanya. Kini mendengar Bu Lim Tian Kiao mintakan ampun bagi dirinya, seketika dia naik pitam, serunya gusar. Baik, kau perempuan iblis ini berani bertindak apa, boleh kau bertindak keluarga ku sejak nenekmu yang kita sudah mendapat budi negara, hidupku hanya untuk negara dan setia kepada kerajaan mau bunuh atau mau siksa boleh silakan, Tem Tuh Long tidak akan mengerut kening. Walau harus mati, dia tetap suka menjadi pembesar setia, sikapnya ini jauh lebih harus dihargai daripada sikap Wanyan Tiyang Chi yang sudah patah semangat. Aku tidak akan membunuhmu ujar Hong Lei Moli, kami hanya ingin keluar dari istanamu ini dengan Lenggang Kangkung, heee, ingin aku lihat apakah kau pembesar setia ini akan tetap dipertahankan Tem Tuh Niong terkejut, serunya. Apa? Kalian mau menjerumuskan aku? Hektometer, Hong Siang tidak akan percaya. Tidak percaya jengek Hong Lei Moli. Istanamu dijaga ketat, kera bagaimana kami bisa masuk kemari. Kera bagaimana pula bisa keluar dengan adem ayem dari kamar pengantan. Mulutmu bisa bicara, aku pun bisa pidato. Kalau kau bilang kami menyelundup masuk sebaliknya aku mau bilang kami sekongkol dengan kau dan memberi kesempatan kami masuk berusaha memberontak. Nah coba lihat, apakah Hong Siangmu mau percaya kepada siapa? Kejut dan gusar bukan kepalang Tem Tuh Niong dibuatnya. Dia tidak takut mati, tidak gentar disiksa, namun dia justru takut di fitnah, setelah mati dituduh pemberontak dan bukanlah pembesar setia, semakin dipikir, semakin ciut nyalinya kalinya patah semangat juga. Kau, kau keji benar. Kami pun hanya bertindak menurut apa yang kalian lakukan bagaimana ongnya, kau sudi mengiringi kami keluar. Tat kala itu hari sudah menjelang fajar, namun cuaca masih tetap gelap. Keadaan di dalam istana satu persatu mulai bubar dan tamu pun mohon diri, lambat laun keramaian mulai sirap. Di dalam kesunyian yang terasa ganjil ini, tiba si Ogo Kian Kun dan Hong Lei Moli mendengar derap langkah kaki yang tidak teratur. Berlangkah kaki amat pelan dan enteng seakan khawatir membuat kaget sepasang penganten yang tidur di dalam kamar, sebagai ahli silat sudah tentu si Ogo Kian Kun tahu. Dengan mepetembok Hong Lei Moli mendengarkan dengan seksama didengarnya di luar ada orang berbisik. Jangan bikin kaget kuecu, periksalah dengan cermat sekeliling gedung ini adakah orang sembunyi di sana. Hong Lei Moli kenal suara pembicara ini, dia bukan lain adalah Tem Si Ing, keruan hatinya terperanjat. Agaknya Wanyan Tiang Chi dan Tem Tsu Hlong juga sudah tahu akan kedatangan orang di luar, namun mereka tidak berani bertingkah kata Hong Lei Moli lirih. Kebetulan orangmu datang kemari. Baiklah, lakukan seperti petunjukku. Kalau tidak bayangkan sendiri akibatnya. Waktu Hong Loh Moli selesai memberi petunjuk, terdengar derap langkah di luar sudah mendekat, terdengar seorang berkata lirih. Lapor Sam Kong Chu, sudah diperiksa dengan teliti, tiada seorang pun. Di susul seorang lagi melaporkan. Lo Ong Ya dan Hang Siok Tai Jin juga tidak diketemukan, orang ini baru saja masuk memberi laporan yang baru. Sejenak Tem Si Ing menepukur, katanya. Kalau demikian, apa boleh buat, terpaksa mengganggu kuecu. Ternyata waktu mengantar tamu pulang dan Mi Mergo Ki Hang Lei Moli dan Xiao Go Tian Kun yang menyamar itu, hati Tem Si Ing tidak enak dan wazam. Maka begitu kembali segera dia hendak menghadap kepada Wanyan Tiang Chi dan Tem Tsu Hiong untuk melaporkan. Namun di luar taunya Wanyan Tiang Chi dan Tem Tsu Hiong sedang bekerja atas anjuran baginda raja untuk membekuk Bulim Tian Kiao secara halus. Hal ini amat dirahasiakan sampai pun Tem Si Ing sendiri pun tidak tahu. Sudah tentu tidak pernah terpikir olehnya bahwa pamannya ada di dalam kamar pengantin Bulim Tian Kiao. Tem Si Ing sudah memberi aba kepada anak buahnya untuk mengepung kamar pengantin. Baru saja dia hendak maju mengetuk pintu, didengarnya Bulim Tian Kiao sudah membentak. Siapa di luar disusul kepala Tem Tsu Hiong melongo keluar dari jendela. Melihat pamannya mendadak menongol keluar dari kamar pengantin, bukan kepalan kaget Tem Si Ing. Tem Tsu Hiong juga pura heran, bentaknya. Si Ing, sepagi ini kau kerahkan anak buahmu kemari untuk apa? Tersipul Tem Si Ing menjura, sahutnya. Semalam keponakan antar tamu, kesamplok dengan dua orang yang patut dicurigai untuk menjaga bila musuh menyelundup ke dalam istana, maka kuadakan pemeriksaan. Maaf bikin paman kaget saja. Tem Tsu Hiong menarik muka, katanya. Kalian memang nganggur cari kerjaan, urusan kecil dibesarkan. Berapa banyak penjaga di luar dalam istana yang merondai mana mungkin ada musuh yang berani masuk kemari? Terunjuk rasa malu di muka Tem Si Ing atas teguran ini, sahutnya. Ya, keponakan memang terlalu ceroboh. Semalam sebelumnya keponakan hendak memberi laporan kepada paman dan Hang Sio Ktaijin. Wanyan Tiang Chi gelatos, menyusul dia pun menongolkan kepala, katanya. Kau tidak menemukan aku bukan? Aku juga di sini, apapula yang masih kau kuatirkan? Kejut heran pula Tang Si Ing dibuatnya, katanya. Maaf, kiranya Hang Sio Ktaijin juga di sini bikin kaget saja. Tanda petik. Perlu diketahui Tem Si Ing adalah salah satu perwiragi. Lim Kun, sedang Wanyan Tiang Chi adalah kepala komandannya. Kebetulan kau kemari malah, ujar Tem Tuhiong. LH Tiong suami istri hendak masuk istana menghadap Sri Baginda untuk menyatakan terima kasihnya atas budi luhur beliau, kita pun hendak mengiringi mereka. Lekas kau pergi siapkan kereta besar. Waktu itu Fajar telah menyingsing, bahwa Tem Tuhiong dan Wanyan Tiang Chi mendesak sepasang pengantin baru masuk ke istana adalah pantas dan tidak perlu dibuat heran. Trem Si Ing anggap dirinya sudah mengerti, apa maksud kedatangan Paman dan Hang Sio Ktaijin sepagi ini, segera dia mengiakan. Cukup sebuah kereta besar saja, pesan Tem Tuhiong pula. Hentikan kereta di taman belakang, supaya tidak mengejutkan tamu yang lain. Setelah Tem Si Ing mengundurkan diri baru Tem Tuhiong menghelana palga serta berpaling dengan sorot pandangan gusar di atas tap bulim Tian Kiao dan Hong Lei Moli, katanya. Kalian sudah puas? Celakalah aku ini karena takut dituduh sekongkol dengan berandal, mati pun tidak akan dijunjung sebagai menteri setia, sementara Wanyan Tiang Chi takut ilmu silatnya dipunahkan dan dianiaya di depan orang banyak terpaksa mereka menuruti segala petunjuk Hong Lei Moli terima menjadi boneka. Hong Lei Moli tertawa katanya. Demi kebaikanmu juga. Cukup asal kalian antar kami keluar kota, kalian boleh segera kembali tiada orang tahu kau pernah bertemu dengan aku. Si Ogo Tian Kun tertawa, katanya. Kita perlu menyadu lagi baru bisa keluar. Lalu dia tarik kedok mukanya serta dibalik terus dipasang ke mukanya pula. Setelah diremas menjadi kisut, Hong Lei Moli meniru perbuatannya, muka mereka kini kelihatan berkeriput jauh lebih tua dari tadi. Marilah masuk ke dalammu untuk salin pakaian, ajak Jilian Cheng Haun. Sementara Hong Lei Moli salin pakaian Si Ogo Tian Kun berkata kepada bulim Tian Kiao. Tem Heng, untuk kepergianmu kali ini, entah kapan kau baru akan kembali pula, adakah orang dalam rumah ini yang selalu kau kenang? Semula bulim Tian Kiao melengap tidak tahu apa maksud pertanyaan ini, Si Ogo Tian Kun menambahkan. Kuingat kau masih ada Mak Inang dan seorang putranya yang sudah berusia 13 bukan? Betapa cerdik bulim Tian Kiao segera dia mengerti apa maksudnya katanya. Benar, aku berat meninggalkan mereka, biarlah sebentar aku panggil mereka supaya ikut. Lekas sekali Hong Lei Moli sudah keluar, katanya tertawa, nah, mirip tidak aku dengan Ibu Tani. Bagus, cocok sekali puji Si Ogo Tian Kun. Sekarang tidak kelihatan lagi bayangan Liu Jing Ye Au pada dirimu. Namun masih bisa dikenali sebagai perempuan yang menghalangi jalan di luar Wong Hou semalam. Nah begitu sekarang lebih mirip lagi penyamaranmu. Nah sekarang giliranmu, lekaslah kau pun salin pakaian, desak Hong Lei Moli. Si Ogo Tian Kun pernah mertamu di sini, maka dia sudah tahu seluk-beluk keadaan di sini, langsung dia masuk ke dalam. Dan mengganti pakaian dengan seperangkat seragam kaum hamba yang masih baru warna hijau. Tidak lupa dia menggosok kulit badannya dengan ramuan obat sehingga warna kulitnya berubah, gerak-geriknya dibuat kaku kasar. Bagus, kini kau pun mirip Pak Tani, puji Hong Lei Moli. Sementara itu Tem Si Ing sudah kembali memberi laporan, kereta sudah siap di taman belakang, apakah sekarang juga mau berangkat? Kebetulan saat mana Bu Lim Tian Kiao dengan Mak Inang serta putranya keluar segera dia mengiakan seraya membuka pintu, beruntun mereka beranjak keluar. Begitu melihat Si Ogo Tian Kun dan Hong Lei Moli, Tem Si Ing lapat masih mengenali sebagai dua orang yang semalam kepergok olehnya, keruan kejutnya bukan main. Lekas Tem Tu Hiong menjelaskan. Hong Hong Yonio, permaisuri, ingin menahan mereka suami-istri untuk tinggal di istana beberapa hari. Maka Ihtiong pun bawa sekalian Mak Inangnya sebagai teman di sana. Dari kisikan Bu Lim Tian Kiao Mak Inang ini sudah tahu duduk persoalannya, sebagai orang yang bisa melihat gelagat, sikapnya tenang dan segera bermain sandiwara. Kedua orang ini adalah keponakanku, baru saja datang dari desa, beruntung Ong Kho Sudi menerima mantu keponakanku ini sebagai pelayannya, sebagai orang desa yang tidak tahu tata krama Sem Kong Chu, harap kau tidak tertawakan kelakuan mereka. Lekas Si Ogo Kian pun bersikap kikuk dan takuti serta gugup, Mak Inang segera membentaknya, bocah bodoh, hayo lekas memberi hormat kepada Si Oong ya? Dengan suara serak sumbang Si Ogo Kian pun berkata tergagap. Aku, aku takut. Mak Inang pura melengak tanyanya, takut apa Lekas Tem Sing tertawa ngakak katanya. Semalam kami sudah ketemu. Kiranya kau keponakan Santo Aniyo, kenapa tidak kau katakan kepadaku? Anak buahku tidak kenal kau, hampir saja kurang ajar kepadamu sungguh tidak enak. Semakin dipandang semakin mirip kedua orang ini seperti orang desa dan kaum tani, maka hilanglah kecurigaannya. Berkata Mak Inang bulim Tian Kiyo dengan tertawa, oh, kiranya waktu semalam mereka keluar beli petasan. Sudah kesamplok dengan Si Oong ya, beruntunglah tidak. Terjadi apa? Paman tiba-tiba Tem Sing menyeletuk. Ada dua orang menunggu kau, ada dua persoalan perlu segera dilaporkan. Tem Tuh Hiong naik pitam, katanya. Kau memang tidak tahu gelagat, masakah sekarang aku ada tempo menemui tamu? Ya iya tapi kedua orang ini adalah utusan Paman yang disuruh melakukan tugas penting. Kukira kebetulan berita ini sekaligus bisa disampaikan kepada Baginda untuk memperoleh pahala. Kini mereka sedang menunggu di luar pintu, Paman, boleh kau tanya beberapa patah kata? Toh tidak membuang waktu. Kebetulan dua orang yang dimaksud sudah muncul di luar pintu, walau hati sedang kebat-kebit, namun melihat kedua orang ini Tem Tuh Hiong kejut segerang, segeru dia berseru dan menggapai. Baiklah kalian mendapat berita baik apa? Kalau Tem Tuh Hiong merasa kejut girang dan di luar dugaan sebaliknya Hang Le Moli merasa kejut dan gusar di luar dugaan. Ternyata kedua orang laki dan perempuan ini yang laki adalah Loh Tao yang pernah menyaruh jadi adik Tai Mo sedang yang perempuan adalah Nesam Nyo Chu yang dua kali pernah mencelakai Hang Le Moli di sungai Tiang Kang. Hang Le Moli pernah bersumpah untuk membunuh perempuan jahat ini. Loh Tao maju lebih dulu. Hamba mendapat perintah untuk menyelundup ke pangkalan Hang Le Moli dan jadi matu di dalam, apalacur akhirnya kedok hamba terbongkar. Untunglah hamba dapat melarikan diri serta mendapat kabar berita yang penting. Berita apa? Lekas katakan Desak Tem Tuh Hiong. Perempuan iblis itu dengan gendaknya si Ogo Kian Kun. Sudah meninggalkan pangkalannya, kabarnya mau pergi ke Siang Kahpo lalu putar ke Taitoh, kemungkinan akan membuat tonar di istana. Trem Sing menyeringai dingin, jengeknya. Kalau perempuan iblis itu berani datang kebetulan aku bisa membalas sakit hatiku. Coba saja dia berani datang tidak. Sungguh menggelikan mimpi pun mereka tidak sangka bahwa Hang Le Moli berada di depan mereka. Desem Nyo Chu, kata Tem Tuh Hiong berpaling. Adakah kau bertemu dengan Kongsun Humadis yang keho? Sudah ketemu, sahut Desem Nyo Chu. Dia sedang merawat lukanya, soal itu Lotao sudah jelaskan kepadaku, kemungkinan Kongsun Humadis terfitnah di dalam hal ini. Sembari bicara matu Desem Nyo Chu memperhatikan Hang Le Moli kiranya karena amat membenci kedua orang ini. Ini sorot mata Hang Le Moli tampak beringas, sebagai kawakan Kang O Desem Nyo Chu merasa aneh dan curiga. Lekas Hang Le Moli batuku kering seraya keluarkan sapu tangan pura menyeka mulut, secara diam dengan ilmu mengirim gelombang panjang. Dia mengatakan beberapa patah kata kepada Jilian Cheng Hoon. Sementara itu di Siam Nyo Chu masih terus menecocos tiba Jilian Cheng Hoon menyela tidak sabar. Kita kesusu masuk istana, lebih baik bawa serta mereka sekalian, biar menetap juga beberapa hari di sana. Baiklah ujar Tem Tuh Hiong. Kalian boleh ikut, sekalian aku bisa dengar keterangan kalian di atas kereta, supaya tidak membuang waktu Lotao kegirangan, tersipu diam menjura. Terima kasih Hongya. Kereta yang ditarik empat ekor kuda itu amat besar dan megah, puluhan orang duduk di dalamnya pun terasa segar dan nyaman, empat ekor kuda penariknya adalah kuda pilihan dari istana sudah tentu Desem Nyo Chu dan Lotao duduk di paling bawah di dalam kereta. Begitu Tem Tuh Hiong memberi perintah dua wisu yang jadi kusir di bagian depan segera ayun cambuknya mencongklang kudas kereta, langkah keempat kuda serempak dan teratur serta terlatih baik sekali setelah meninggalkan Kiong Hu, langsung menuju ke istana Raja. Lotao tidak pernah menduga bahwa lemaut sudah mengancam jiwanya, di atas kereta dia mengoceh panjang. Lebar memberikan laporan tentang pengalaman dan bahan yang berhasil diakumpulkan Desem Nyo Chu lantas ikut menambahi akan tugasnya yang berhasil dengan baik menemui Kongsun Ki serta menambahkan. Kongsun Huma sedang meyakinkan kedua ilmu beracunnya hampir berhasil dia minta kepadaku supaya menyampaikan salam hormatnya kepada Ong Ya, katanya dia tetap setia kepada kerajaan Kim, setelah ilmunya berhasil diakinkan, pasti akan berusaha membekuk Hong Lei Moli serta digusur ke Tai Toh Unt, dipersembahkan kepada Ong Ya. Tam Tu Hiong hanya menyengir getir dan dalam hati mengeluh, mulutnya hanya bersuara. Em-em-em saja. Dalam hati dan membatin, jiwa kalian pun sudah tercengkram di tangan gembong iblis ini masih berani bicara besar? Sudah tentu mimpi pun Desem Nyo Chu tidak menduga bahwa Hong Lei Moli justru duduk di sebelahnya. Tat kala itu kereta sudah keluar dari jalan besar di mana letak Kiong Hu, kebetulan tiba pada suatu jalan perempetan, ke arah Tenggara bisa langsung menuju ke istana dalam di mana kota kerajaan berada, kalau belok ke arah barat justru berlawanan itulah jaun ke arah luar kota yang menuju ke pintu barat yang lurus kusir. Kusir kereta baru saja membelokan kode untuk masuk kenalan menuju ke Tenggara, Xiao Gou Kian Kun tiba bersuara rendah tertahan. Tahan sebentar. Sudah tentu kedua kusir kereta itu melengak heran dan berpaling ke belakang, cepat sekali sebelum orang menyadari apa yang telah terjadi, tahu Xiao Gou Kian Kun sudah menutuk hiatu. Kedua orang ini langsung dia lompat duduk di tempat kusir serta mendorong kedua kusir kereta itu masuk ke bagian belakang, katanya tertawa. Kalian boleh istirahat saja. Kera kerja Xiao Gou Kian Kun cukup cekatan dan cepat sekali tanpa mengeluarkan suara berisik, sehingga orang di pinggir jalan tiada yang memperhatikan apa yang telah terjadi di atas kereta, sampaitun Lotao masih menyangka Xiao Gou Kian Kun memang hendak menggantikan kedua kusir, tidak tahu bahwa mereka tertutup hiat sonye dan digusur ke belakang. Tapi Desam Nyo Chu yang jauh lebih berpengalaman amat kejut seketika dia menyadari gelagat jelek tapi belum sempat dia pentang mulut bersuara tahu Hang Le Mo Lee sudah gunakan gerakan pentang busur ke kiri kanan sekaligus menutup hiatu Desam Nyo Chu dan Lotao. Setelah kedua orang dirobohkan, baru Hang Le Mo Lee merenggut kedok mukanya, katanya menyeringai dingin. Kalian lihat siapa aku? Sungguh kejut dan takut dan lo bukan kepalang serasa arwah telah terbang ke awang, tenggorokan meraka berbunyi keok-keok tanpa bisa berbuat apa karena mulut tidak bisa bicara. Seorang diri sebetulnya Xiao Gou Kian Kun cukup mampu kendalikan keempat kuda penarik kereta, namun tempat duduk kusir ada dua, supaya tidak loong dan menimbulkan curiga segera makinang bulim Tian Kiao berkata, Xiao San Chu, pergilah kau bantu mengusir kereta, adik cilik, ujar Xiao Gou Kian Kun tertawa. Apakah kau juga bisa pegang kendali? Usia Xiao San Chu baru tahun 2013-an, namun perawakannya tumbuh lebih besar, maka kelihatannya sudah berusia tahun 2016-an. Dengan tertawa dan merangkak maju dia menerima sebuah tali kendali katanya tertawa, aku bisa pegang kendali. Keempat ekor kudas putih ini cukup mengenalku, sejak lama aku ingin pegang kendali milik pesiar. Kutanggung tidak akan terjadi apa. Kereta berlari bagai terbang ke arah barat cepat sekali sudah keluar dari pintu barat, serdadu penjaga pintu kota kenal akan kereta dari Kiong Hu ini, mereka merasa heran, kenapa ganti kusir lain yang baru? Untung putra makinang yang bernama Xiao San Chu ini orangnya supel dan suka bergaul sering kelayapan, semua serdadu itu mengenalnya dengan baik maka rasa curiga mereka berkurang, namun mereka toh menghentikan kereta ini. Jantung Tem Tuhyong berdebar, maklumlah Tem Puecu baru semalam merayakan pernikahannya perjamuan masih terus berlangsung selama tiga hari demikian pula para tamu besar yang diundang belum bubar, sebagai ungya yang menjadi wali pernikahan, adalah janggal pada hari kedua pagi sekali dirinya sudah menemani sepasang mempelai keluar kota. Kalau mau cukup dia buka mulut dengan gampang mereka akan segera diberi jalan keluar, namun dia tidak berani unjuk muka. Demikian pula Bu Lim Tian Kiyo harus menyembunyikan diri supaya tidak diketahui para serdadu itu bahwa mereka berada di dalam kereta ini. Untung para serdadu itu tidak berani membuka kereta mengadakan pemeriksaan mereki hanya heran dan menahan Xiao San Chu sebentar untuk ditanyai saja, untung Xiao San Chu pun berlaku tabah dan wajar malah membusung dada segala, katanya. Jangan kata aku jalan pakai kereta ongyalo, aku sedang antar ibu keluar kota. Para serdadu itu tertawa, katanya. Ibumu adalah makinang Tem Puecu. Puehu baru saja menikah, kenapa ibumu tidak menikmati hidup senang di dalam istana malah keluar kota segala. Kau jangan bohong, ya. Santo Anio lantas singkap kerai melongok keluar, katanya, Xiao San Chu tidak membual, memang aku ingin keluar kota. Karena pernikahan Tem Puecu aku jadi bebal dan tidak bisa tidur maka aku diizinkan pulang kampung untuk istirahat memulihkan badan penatong. Ya pun baik hati dia meminjamkan kereta ini kepada aku. Sebagaimana orang tua Santo Anio sengaja mengoceh panjang lebar. Para serdadu itu tertawa lebar, melihat Santo Anio sendiri yang naik kereta maka hilanglah rasa curiga mereka, apa yang dikatakan Santo Anio pun masuk akal, maka mereka berebut mengambil hatinya malah, sudah tentu tidak mempersulit kereta ini keluar. Begitu keluar kota kereta berlari semakin kencang, cepat sekali puluhan li telah dicapai baru Xiao Go Tian Kun menghentikan kereta, katanya tertawa. Sekarang boleh turunkan Ong Ya dan Hang Shok Tai Jin di sini supaya pulang. Tem Tuhyong menghela nafas, bergegas dia turun dari kereta katanya. Elha Tiong, kau sendiri suka menuju ke arah hidupmu ini, jangan kelakau menyesal setelah kaset sejak perpisahan kali ini, hubungan kita paman dan keponakan boleh dianggap putus, selanjutnya kau pun jangan harap bisa diakui sebagai pepuecu pula dari Tiong Hu. Duka dan gusar hati Bulim Tian Kiao, katanya. Budi kebaikan Hang Shiong dan paman kepadaku tidak akan terlupakan seumur hidupku. Aku hanya merasa menyesal kenapa aku dilahirkan sebagai pepuecu, kini dapat memutuskan hubungan ini, sungguh amat kebetulan bagiku malah. Selanjutnya Wanyan Tiang Chi turun kereta Jilian Cheng Hun tiba mendeliki katanya. Jing Ye Au Chi Chi, apa tidak terlalu murah melepasnya demikian saja? Sengaja mau bikin takut Wanyan Tiang Chi, Xiao Gou Kian Kun bertanya tertawa. Lalu bagaimana menurut pendapatmu? Kata Jilian Cheng Hun penuh kebencian. Kalau tidak membunuhnya, sedikitnya punahkan saja ilmu silatnya, agar kelak tidak mencelakai jiwa orang dengan kepandainya. Pucat pasi mukawanya Ntiang Chi. Lekas Hang Lei Moli berkata tertawa. Mengingat kali ini dia mau tunduk dan patuh akan perintah kita, tadi aku pun sudah berjanji untuk melepasnya pulang, biarlah kali ini kita beri keringanan supaya dia tahu, bahwa orang gagah dari kalangan Lok Lim selalu bertindak sesuai dengan apa yang pernah dikatakan, tidak seperti mereka yang sering menjelati ludahnya sendiri, tiada kejahatan yang tak pernah mereka lakukan. Sekali tendang Hang Lei Moli percepat langkah Wanyan Tiang Chi sehingga orang tersungkur jatuh ke bawah kereta, bentaknya. Sejam lagi hiatu kalian akan terbuka sendiri, pulanglah merangka. Gusar dan penasaran Jilian Cheng Hun masih belum berlampias. Kembali kereta mereka berpacu dengan kencangnya ke arah barat, kira sudah empat puluh li mereka meninggalkan kota raja, di tengah derap langkah kuda dan bunyi roda kereta yang berdentam di jalan raya itu, apatis seperti terdengar oleh Hang Lei Moli suara derap kaki kuda banyak yang mendatangi dari belakang. Si Ogo Kian Kun tertawa, katanya. Kini giliran kedua orang ini, kiranya dia sudah tahu di belakang ada sepasukan berkuda yang mengejar, menurut rencana Lota Oden Desam Nyo Chu hendak dibawa pulang ke pangkalan untuk dimintai keterangan seperlunya serta menuntut balas bagi para saudara yang mati oleh kejahatan kedua orang ini. Kini setelah musuh mengejar dalam perjalanan jauh dan perlu mempercepat lari kereta, kedua orang ini akan menjadi beban belaka. Pucatmu kalau tahu, katanya meratap gemetar, sukalah Li U Beng Cu pandang muka engkohku, bukankah? Engkohku pemimpin laskar rakyat yang menentang kevajaan Kim. Jangan kau menyinggung engkohmu, engkohmu takkan menolong perbuatan jahatmu, tempoh hari ku ampuni jiwamu, kau malah lari dan terima menjadi antek musuh, sewenang lagi buat apa aku ampuni jiwamu lagi? Sekali tabas Hang Le Moli penggal kepala Lo E Tao melihat Lo E Tao dibunuh serasa pecah jantung Ndesen, Nio Cu, namun dasar licik dan licin, sebelum ajal dia masih berusaha menipu Hang Le Moli demi mempertahankan jiwanya. Li U Beng Cu, tiada gunanya kau bunuh aku, aku boleh mengundang anak buah Ho Antong dulu untuk tunduk. Di bawah perintahmu. Bukankah kau tumben menjadi bingcu dari daratan dan perairan? Berani kau menyinggung Ho Antong? Karena perbuatanmu akhirnya dia mati dengan badan hancur nama buruk, sebelum ajal dia minta kepadaku untuk membunuhmu menuntutkan batas sakit hatinya, kau takut. Tertunduk semakin pucat muka Desam Nio Cu katanya tergagap. Apakah benar Ho Antong berpesan demikian Hang Le Moli tertawa dingin. Anak buah Ho Antong semua tunduk kepada Li Po, buat apa kau harus menarik mereka segala? Tiba Desam Nio Cu menjerit serah keras dan panjang, dia berusaha menggigit putus lidahnya sendiri untuk bunuh diri. Hang Le Moli tidak tega melihat keadaannya yang menjerit dan berkelejatan, katanya. Menguntungkan kau saja supaya kau tidak tersiksa, sekali ayun pedang, dia pun tabas leher orang. Setelah membunuh Lota Oden Desam Nio Cu, sementara kereta masih terus mencongki yang ke depan, setelah kunang bobot dua orang kereta berlari semakin cepat dan enteng. Akan tetapi betapapun masih kalah cepat dengan pasukan berkuda, lambat laun pasukan berkuda di belakang sudah kelihatan dan semakin dekat. Bu Lim Tian Kiao tertawa getir, katanya. Kini aku sudah jadi orang tak berverguna lagi, hidup dalam dunia pun tiada gunanya. Biarlah aku turun saja, mereka hanya menginginkan aku saja, aku bisa menahan meredah mengejar lebih lanjut. Tem Heng, biasanya kau periang dan punya pandangan luas, hanya sedikit tersiksa di dalam menjalani kehidupan ini. Terhitung apa? Aku hanya ingin tanya kepadamu, apakah kau tidak anggap kita sebagai kawan sehaluan? Memangnya perlu dikatakan lagi. Dengan menempuh bahaya kalian masuk kota raja menolongku, umpama orang si tem harus mati, aku tetap berterima kasih kepada kalian. Nah, kan begitu? Lalu di saat menghadapi bahaya kita lantas tinggal pergi begini saja tanpa hiraukan keselamatanmu, untuk apapula kau punya teman sehaluan. Di saat mereka bicara itu pasukan pengejar itu sudah semakin dekal, tampak yang pimpin pasukan pengejaran ini adalah Sinto Taibi dan Tem Siing. Kiranya sejak permulaan Tem Siing memang sudah menaruh curiga, maka setelah kereta berangkat, toh tetap dia mengutus beberapa anak buahnya untuk mencari tahu tujuannya hanya membuktikan bahwa kereta ini memang benar menuju ke istana raja sekalis anak buahnya ini dilarang membuat keributan. Cepat sekali anak buahnya pulang melapor bahwa kereta menuju keluar kota ke arah barat, kebetulan saat itu Taibi datang sebagai kok suhendak memberikan selamat pernikahan, sekaligus membuktikan bahwa tiada orang yang masuk ke istana. Keruan Tem Siing kaget dan keripuhan bingung, lekas dia kumpulkan anak buahnya terus melakukan pengejaran bersama Taibi. Ternyata terhadap Taibi pun, Tem Siing tidak berterus terang, hanya dikatakan bahwa pamannya diancam dan dipaksa oleh musuh kosen yang menyelundup ke dalam istana, soal siapa sebenarnya musuh yang menyelundup dikatakan belum diketahui. Di tengah jalan mereka ketemuannya Tiang Chi dan Tem Tuhyong yang dilepaskan. Karena malu dan gusar Tem Tuhyong searah memerintahkan mereka mengejar dan menggusur orang di dalam kereta mati atau hidup itu berarti. Dia mengizinkan Tem Siing untuk membunuh bulim Tian Kiao. Setelah tahu bahwa Siogou Tian Kun dan Hong Lei Moliang menawan wanya Tiang Chi dan Tem Tuhyong, mau tidak mau Taibi rada jari juga. Tetapi karena ada puluhan jago kosen dari Gilim Kun ikut mengejar yakin dengan tenaga gabungan orang banyak pasti dapat melaksanakan perintah Tem Tuhyong, maka dia ikut mengejar lebih lanjut, sementara Wan Yanti Yang Chi dan Tem Tuhyong yang masih lemas itu diantar pulang. Pasukan berkuda ini dengan cepat berhasil nyandak kereta itu, tahu kedoknya sudah diketahui orang, Hong Lei Moli lantas tanggalkan kedok paisunya, makin jah menuding Tem Siing. Waktu menyerbu ke pangkalanku, sudah kuampuni sekali jiwamu kini berani mengantar jiwa lagi. Engkohmu suami istri ada di sini, KSU berani bertindak begitu kejam, baiklah aku pun tidak sungkan lagi. Dan kau cacat tua bangka yang belum mampus ini di Koguan Tempohari beruntung dapat lolos, kini berbuat jahat lagi? Ni locian PWSU dimengampuni kau, hari ini aku tidak akan ragu lagi merenggut jiwamu. Trem Siing naik pitam, hardiknya. Tempohari aku kau tipu hari ini kebetulan bisa menuntut balas hayo, siap lepas panah. Hong Lei Moli keluar mengadang di belakang kereta menutup pintu, dengan mengayun dan mengobat abitkan kebutnya dia sampuk jatuh anak panah yang menghujan lebat. Meski hujan panah tiada hentinya, tak ada satupun yang lolos masuk ke dalam kereta. Tapi busur panah besi yang digunakan pasukan berkuda ini daya bidiknya teramat keras, walau Hong Lei Moli dan Xiao Go Tian Kun tiada yang kena dilukai, namun empat kuda penarik kereta satu persatu terjungkal roboh binasa, cepat sekali. Kereta berhenti untung Xiao Go Tian Kun kerahkan tenaga untuk kendalikan goncangan kereta, sehingga kereta tidak terjungkal roboh. Begitu kereta berhenti, mereka menjadi sasaran telak dan dekat dari bidikan anak panah, dengan kecuknya lama-kelamaan Hong Lei Moli kepayahan juga menyapu jatuh panah itu. Karena dihujani panah terus-menerus Xiao Go Tian Kun naik pitam, sekali samber dia tangkap dua anak panah, lalu dengan kekuatan jentikan tangannya, ser, ser dua perwira di kanan-kiri Tem Siing seketika terjungkal roboh dengan tenggorokan termakan panah. Ternyata kekuatan jentikan jari Xiao Go Tian Kun jauh lebih kuat dan keras dari bidikan busur panah mereka. Anak anjing, maki Xiao Go Tian Kun, berani memanah lagi akanku incar jiwamu. Saking jari Tem Siing mundur ke belakang mundur perwira Gilin Kun yang lain segera mengelilinginya. Hong Lei Moli menyeringai dingin. Kau hendak membunuh engkohmu untuk merebut kedudukan puacunya, kalau harus berkorban jiwa, kita tetap bisa membunuhmu lebih dulu. Terpaksa Tem Siing berpura. Baiklah, ku pandang muka engkohku, sementara bidikan panah dihentikan, lalu dia susun barisan mengepung kereta dari berbagai arah, sementara dia memimpin dari samping, di mana dia perkirakan dirinya takkan tercapai oleh senjata rahasia yang ditimpukan dari kereta. Dengan suara lirih Tai Bi bertanya, apakah Bu Lim Tian Kiyo suami istri sudah kehilangan ilmu silatnya? Paman tadi bilang demikian, ku kira tidak akan salah sahut Tem Siing. Nyali Tai Bi menjadi besar, diam-diam mempertimbangkan kekuatan kedua belah pihak, dia cukup menandingi salah satu dari Siou Go Kian Kun atau Hang Lei Moli, orang lain sebanyak ini kiranya cukup berkelebihan melawan salah satu di antara kedua musuh. Segera Tai Bi ke perak kudanya mencongk yang maju, serunya. Hoa Tai Hiap Liu Bing Chu, marilah kita berbicara, Siou Go Kian Kun tertawa dingin, jengeknya. Kalau tidak kau mati biar hari ini aku yang gugur, hayolah turun tangan, buat apapun terbacot melulu. Kami hanya ingin Tem Pue Chu pulang ke istana, tiada niatku adu jiwa dengan kalian. Ada kami di sini, jangan harap kau bisa merebut Tem Ihtiong berdua, kecuali kau mampu membunuh kami berdua lebih dulu. Tai Bi menarik muka bentaknya. Diberi kelonggaran malah ingin main kekerasan, baiklah terpaksa kita tidak sungkan lagi hayo serbu. Siou Go Kian Kun sambut serbuan pasukan berkuda dengan gelak tawa panjang, begitu keras dan kumandang gelak tawanya sampai kupting semua orang terasa peka. Seorang perwira yang tidak tahu kelihayannya segera ke perak kuda mendahului menerjang sambil langkah tombak menusuk. Sebat sekali Siou Go Kian Kun berkelit seraya menyamber ujung tombak lawan ditangkapnya serta menariknya roboh. Terjungkal dari atas kuda, karena getaran gerak tipu Siou Go Kian Kun, kepala perwira seketika kebentur tanah dan pecah berhamburan seraya mengeluarkan jeritan yang mengenaskan. Tai Bi gusar, segera dia menubruk maju seraya merangkap kedua jari menutup dari kejauhan, segulung angin dingin laksana panah melesat ke depan. Lekas Siou Go Kian Kun ayun kipasnya memunahkan kekuatan Hian Chiet musuh. Disusul bunyi belang dua pihak aduk pukulan secara kekerasan Siou Go Kian Kun telan berdiri di depan kereta, tanpa bergeming sedikitpun sebaliknya Tai Bi tergeliat limbung. Bercekat hati Tai Bi, tak pernah dikiranya dalam jangka tiga bulan iwakang Siou Go Kian Kun sudah maju berlipat ganda, namun untuk mengalahkan lawan bungkuknya sedikitnya harus seratusan jurus kemudian. Melihat Tai Bi kuat menandingi Siou Go Kian Kun, jago gilin kun bertambah nyalinya, serempak mereka bersorak-sorai menyerbu maju, Hang Lei Mo Li mainkan kebutannya menggubat dan merebut senjata musuh yang maju menyerang, sementara pedangnya pun berputar menghalangi musuh yang merangsak maju. Dari kejauhan Tem Seing memberi komando, teriaknya, pecah beberapa orang serbu kereta itu, siapa saja yang ada di dalamnya membunuh habis perkara, satu jiwa ku persen. Seribu tel emas. Pasukan gilin kun paling patuh akan disiplin yang keras, maka tiada jago gilin kun itu yang tidak bekerja sekuat tenaga, apalagi mendapat persen besar, maka mereka berani pertaruhkan jiwa. Seorang diri Hang Lei Mo Li hanya memiliki dua tangan, betapapun lihai ilmu kebut dan ilmu pedangnya lamas, dia merasa kewalahan juga sekonyong seberak dengan Gembolan Liu Sing Tui seorang perwira memukul cebol dinding kereta. Bulim Tian Kiao masih di sikap Siao Sanchu, dia mirontas berusaha melepaskan diri seraya berkata, Biarkanlah aku keluar saja Santo Anio tertawa katanya. Mimpi pun tak pernah terpikir oleh ku jiwa tuaku ini berharga seribu tel emas, anak tiong hari ini aku bisa mati bersama kau, sungguh suatu penghargaan tinggi bagiku. Tak usah khawatirkan kematianku. Hang Lei Mo Li gusar, dengan benang kebutnya dia timpuk seperti BW Hoa Ciam perwira yang bersenjata Liu Sing Tui baru saja menerjang maju hendak membekuk Bu B.M. Tian Kiao, tahu terasa biji matanya sakit dan menjadi gelap, ternyata matanya tertusuk buta oleh benang kebut Hang Lei Mo Li. Tak nyana karena harus menolong Bulim Tian Kiao ini, Hang Lei Mo Li sendiri pun semakin gawat keadaannya serempak jago gilin kun menghujam berbagai gaman mereka dengan gencar, meski memiliki tiga kepala enam tangan sulit untuk melindungi jiwa beberapa orang yang ada di dalam kereta. Untunglah pada saat kritis itulah, dari kejauhan terdengar huaru kereta dan derap kuda yang ramai, mendatangi cepat sekali tampak sebarisan kereta muncul di jalan raya dari arah barat sana, tanpa hiraukan pertempuran yang terjadi di sini, barisan kereta itu mencembedal lari keretanya semakin cepat. Dari atas kudanya Tem Sing menuding seraya membentak gusar. Gilin kun sedang menggeropiok berandal, kalian siapa berani petingkah? Lekas hentikan kereta eh, memangkang, memangnya kalian komplotan berandal. Setelah dekat tampak salah satu kereta besar yang berada di tengah barisan tiba mengeluarkan tiang ranjang mengibarkan sebuah bendera besar yang bersulam seekor galak serta bertuliskan dua huruf yalu yang besar menyolok. Tiba Yalu Hoan Ih muncul melompat turun mencemplak ke punggung seekor kuda, serunya gelatos. Memang kita ini kaum berandal, memangnya kita akan lalap kalian anjing kim ini coba saja kalian mampu berbuat apa terhadap kita. Orang yang ada di dalam puluhan kereta itu segera menyerbu keluar, mereka adalah busu negeri liau yang menyamar jadi kaum pedagang jilian cengsia selalu mendampingi Yalu Hoan Ih, dengan memutar goloknya segera dan menyerbu ke kalangan pertempuran teriaknya. Liu Li Hiap, apakah ciciku berada di sana? Mendengar suara adiknya, sungguh girang jilian cenghun, seperti kejatuhan rejeki dari langit, lekas dia menyahut dari dalam kereta. Semuai, aku dan cihumu berada di sini, lekas kau bunuh keparat sitem itu. Girang dan gusar jilian cengsia segera dia bersemi. El Hako, lindungilah cicik, biar ku gorok leher anjing keparat itu. Segera dia putar kuda dan pimpin empat orang pembantunya yang perkasa menerjang ke arah Tem Siing. Tem Siing dilindungi lima jago gilin kun melihat usia jilian cengsia masih begitu muda sedikitpun dia tidak ambil di hati, jengeknya dingin. Cicimu kawin dengan engkohku, memangnya kau kira aku sudi mengawini adiknya. Semakin memuncak gusar jilian cengsia begitu kudanya menerjang dekat geloknya segera terayun dan membacok. Sementara keempat perempuan pembantunya menempur kelima jago gilin kun dengan sengit. Seorang jago gilin kun mengadang di depan Tem Siing, dengan mengayun pecut panjang seperti talilah selayaknya dia hendak mencirat jilian cengsia serta membantingnya jatuh ke tanah. Tak kira kepandayan menunggang kuda jilian cengsia amat tinggi, dengan bergerak turun menyembunyikan diri ke perut kuda, tunggangannya menyerobot lewat ke depan tampak sinar golok berkelebat belum lagi cambuk panjang jago gilin kun itu menyentuh pakaian jilian cengsia, tau batok kepalanya sudah terbelah dua oleh golok sabit jilian cengsia. Keruan bukan kepalan kaget Tem Siing baru sekarang dia insaf akan kelihayan jilian cengsia. Cepat sekali senjata jilian cengsia. Ia sudah terayun membacok kepada dirinya, lekas dia angkat tombaknya menangkis. Teng ronce merah di ujung tombaknya seketika melayang jatuh terbawa samberan golok, dua jago gilin kun lain buru maju bantu melindungi Tem Siing, saking kaget merasa jantung Tem Siing pecah, tanpa hiraukan gengsi sebagai keturunan jenderal segala, cepat dia putar kudanya terus dibedal secepat panah lari pulang ke Taitoh. Kuda tunggangannya adalah hadiah Raja Kim yang pilihan, sehari dapat lari seribuli jilian cengsia jelas takkan mampu mengejar. Terpaksa dengan gemas jilian cengsia putar balik bantu keempat pembantunya menggasak kelima jago gilin kun yang melindungi Tem Siing tadi, dua berhasil dia bunuh sisanya yang masih hidup dan terluka segera melarikan diri. Pasukan berkuda gilin kun yang dipimpin Tem Siing hanya ada soan orang, sebaliknya anak buah Yalu L.O. An Ih ada seratusan orang, dari mengepung berbalik mereka sekarang yang terkepung. Begitu Tem Siing lari Ta Ibi yang pimpin beberapa orang mengepung kereta menjadi patah semangat suatu ketika karena sedikit lina, Ta Ibi kena dihantam sekali oleh si Yau Gou Kian Kun, sambil menggerung kesakitan, cepat dia melarikan diri. Yalu Ho An Ih tidak berhasil mencegatnya, maka rombongan gilin kun itu berhasil menerjang keluar namun sisanya hanya tinggal sepertiga dari jumlah semula. Setelah pasukan gilin kun dibereskan seluruhnya baru Yalu Ho Ai lompat turun membuka pintu kereta, dia papah Bulim Tian Kiao turun dari kereta, bukan kepalang senang rindu, sedih hati kakak beradik Jillian, keduanya berpelukan dengan menangis terisak. Kiranya Yalu Ho An Ih dan Jillian Cheng Xia serta rombongannya selalu merasa khawatir dan was sejak Bulim Tian Kiao dan Jillian Cheng Hun kembali ke istana, sering mereka menyebar anak buahnya ke Taito untuk mencari berita, sudah tentu berita perkawinan Bulim Tian Kiao cepat sekali sudah mereka ketahui, tahu bahwa pernikahan mereka dirayakan besarkan atas anjuran Raja Negeri Kim, mereka menduga di dalam persoalan ini pasti ada latar belakang yang mencurigakan. Segera mereka pun bergerak, setelah memilih seratus anak buahnya yang terlatih, menyamar jadi pedagang, secara berani mereka menyerempet bahaya menuju ke Taito. Bangsa Liao dan bangsa Kim tidak berbeda banyak, mereka pun pandai berbahasa Nuchen, maka sepanjang jalan tidak menemui banyak rintangan secara kebetulan pula waktu mereka tiba di luar kota Kesamplok dengan Bulim Tian Kiao yang berusaha melarikan diri. Rombongan Yalu Ho An Ih akan langsung kembali ke pangkalan mereka di Kilian San, sebaliknya Hang Le Moli dan Xiao Go Tian pun harus kembali ke selatan, sekaligus hendak mampir pula ke Siang Kahpo, bersama Siang Koh Sulo siap menggempur Siang Kahpo melenyapkan Kong Sun Ki. Baru akan kembali ke pangkalannya sendiri. Sebelum berpisah Xiao Go Tian pun ada menganjurkan kepada Bulim Tian Kiao supaya pergi ke Kong Bing Si, karena di sana ada Kong Sun In yang juga telah kehilangan ilmu silat, ada Ayah Liu Jing Ye Au dan Bing Bing Tai Su Mahaguru Silat yang akan bantu menyembuhkan kelemahan Bulim Tian Kiao, mengingat cicinya memang juga ada di sana maka Bulim Tian Kiao menerima usul ini. Pula dijanjikan kepada Hang Le Moli setahun lagi mereka pasti akan pergi ke pangkalan Hang Le Moli untuk hadir dalam perjamuan pernikahan Hang Le Moli dan Xiao Go Tian Kun. Sekarang marilah kita ikuti perjalanan Xiao Go Tian Kun dan Hang Le Moli, mereka langsung menuju ke Siang Kahpo selama dalam perjalanan tidak keruan perasaan hati mereka, bahwa bisa berkumpul sebentar dengan Bulim Tian Kiao suami istri serta berpisah dalam suasana yang cukup merawankan hati pula. Kini timbul pula satu tanda tanya besar, apakah mereka mampu mengalahkan Kong Sun Ki dan menolong Siang Cheng Hang betapapun Hang Le Moli tidak mau percaya bahwa Siang Cheng Hang secara sukarlah kawin dengan Kong Sun Ki. Untuk menambah bekal dan persiapan yang lebih matang, sepanjang jalan mereka saling tukar pikiran dan menyelami bersama ajaran iwekang yang diturunkan oleh Liu Chuo An Chong. Demikian pula ilmu warisan keluarga Kong Sun In pun mereka latih berulang kali, siap untuk menghadapi Kong Sun Ki. Sejak mereka datang tempoh hari, bulan sudah berselang kini bekal kepandayan mereka pun sudah mendapat kemajuan yang boleh dibanggakan. Pendekata tanpa banyak membuang tenaga dengan selamat akhirnya mereka tiba kembali di HOU Losan, memang untuk memasuki Siang Kahpo satunya jalan, mereka memang harus lewat HOU Losan. Malam itu hujan rintik, cuaca gelap, kiras kentongan kedua mereka mulai memasuki pegunungan, setiba di sayap kiri gunung, langsung mereka memasuki hutan dan semak belukari yang lewat di perut gunung, sepanjang jalan tidak mereka ketemukan ada orang meronda. Dengan langkah hatis dan selalu waspada mereka terus maju tanpa terhalang, akhirnya mereka tiba di dasar sebuah lembah yang mulai lembab hawanya, sekonyong sayut terdengar suara benturan senjata keras seperti ada orang lagi bertempur. Kejut dan girang hang lemoli dibuatnya, katanya, eh, seperti ada orang bertempur di sana marilah kita. Tengok! Dengan mengembangkan pet pau kansan mereka berlari ke arah kumandangnya suara, betul juga tampak empat orang sedang berhantam dengan sengit. Dengan girang hang lemoli lantas berteriak. Kongkong berdua jangan khawatir, aku datang bersama Hoa Tai Hiap. Kiranya dua orang yang lagi berhantam itu adalah Loh Sam dan Loh Su dari Siang Kahpo, yaitu Siang Hang dan Siang Gi. Kedatangan mereka tepat pada waktunya baru saja mereka tiba maka terdengarlah Siang Hang mengeluarkan suara gerungan tertahan, agaknya terpukul luka. Kedua lawan mereka adalah laki pendek kekar yang bergaman tongkat. Besi panjang dan besar, seorang lagi adalah laki jangkung tegap mengenakan kedok muka bertangan kosong, tapi Siang Hang barusan berhasil dipukulnya luka dalam. Hang lemoli membentak. Bangsat keparat dari Siang Kahpo rasakan pedangku dia tidak sudi menyerang secara bokongan, maka sembari menyerang dia membentak memberi peringatan, sinar pedangnya laksana rantai perak terentang kencang menusuk ke laki jangkung berkedok muka itu. Dalam waktu yang sama terdengar tenggolok besar berpunggung tebal di tangan Siang Gi dikempelang terbang oleh tongkat besar laki pendek mendapat angin laki itu tidak minyakkan kesempatan tongkatnya terayun terus mengempelang pula ke batok kepala Siang Gi. Menolong orang lebih penting, maka Hang lemoli putar pedangnya menusuk dulu ke arah laki pendek serangan ini memaksa lawan untuk menyelamatkan jiwa sendiri lebih dulu sebelum melukai musuh, yang diincar adalah Irgi Hyat, salah satu dari dua buah Hyatu yang mematikan di badan manusia.